Hai assalamualaikum sobat rbm review barang marketplace depan saya nih ada sepatu-sepatu yang murah harganya di bawah 100.000 tapi masih di atas Rp50.000 cuman kalau menurut saya toh lihat aja lah langsung deh ini dia penampakannya proses penampakan sepatunya ini sepatu murah jadi isinya pun dusnya polos bentuknya seperti ini tapi kalau dari sisi kualitas dari sisi kualitas menurut saya lumayan cuman enggak tahu nih kalau nanti sudah dipakai ini sepatu bergaya-gaya korea gitu yang lagi-lagi bunginya sekarang ini mereknya Fenron Fenron sabni nih karet timbul juga nah ini bahannya ini dari kayak seperti kain mat apa ya eh terpah ya di kain terpah lumayan lah ini Hai sepatunya lumayan karetnya lumayan berat juga tapi nah sepatunya lumayan lentur nih Hai cuman agak berat Hai garingan satunya agak berat ini karetnya Hai kayaknya sih bagus dari sisi pengalaman Hai bagus juga Hai rapih lah ya dan rapi barang rapi ini lagi booming-boomingnya nih sekarang banyak sepatu yang bergaya-gaya korea gitu cuma enggak tahu kalau nanti biasanya kalau sama anak-anak Hai kisaran remaja lah ya SMP SMA biasanya digunakan putsalah atau tendang-tendang bola lah Apakah kuat atau enggak juga nih dari sisi pengalaman ini karena ini harga sepatu ini sepertinya Hai menurut saya ini sepatunya sih sepertinya impor gitu sewaktu impor Hai tapi kualitas lumayan harga Hai di bawah 100.000 di atas 50.000 tentunya Hai nah ini karetnya Hai top nih lentur banget tapi enggak tahu kalau emang Hai al dipakai jangka panjang ya kalau dipakai jangka panjang Apakah benar-benar oke atau enggak tapi dari sisi karetnya lentur banget cuman di sini bantalannya pun sangat simpel banget ya wajar lah ya eh sepatu yang murah seperti ini tuh proses ini banyak jenisnya pun banyak di marketplace modelnya pun banyak tapi bahan mirip-mirip seperti ini bahannya mirip-mirip seperti ini rangnya antara beda bahan ya B apa beda-beda model sama mungkin beda disininya nih solnya ya soal sepatunya Hai tuh rang diantara 50-200 ribuan masih di bawah dari mid-in Vietnam atau biasanya yang pabrik-pabrik di tangerang ya rata-rata kan sekarang yang menjamur di Indonesia itu kayak bermerek-bermerak itu sepatu yang bermerek itu rata-rata mid-in Vietnam saya nggak tahu yang ini mungkin saja ini tuh minim mana gitu ya cuman kayaknya ini pun barangnya dari impor ya Hai dari impor sepertinya atau emang mungkin dari di Indonesia sudah ada yang bikin bergaya korea seperti ini gitu nggak tahu apakah ke mungkin saja ini keluaran Cibaduyut atau dari Tangerang bisa bisa segalanya mungkin lah ya karena ini saya sendiri tidak mendapatkan informasi dari dagangnya apakah ini barang impor atau emang barang lokal yang sudah lumayan oke nih kalau menurut saya ini dari sisi sol cuman barang apa sepatunya agak berat aja agak berat sepatunya agak berat tapi dari sisi kelenturan karet ini lentur banget anti-slip lah kayaknya nah ini lentur banget enak banget nih ya begitu tentang review sepatu ala-ala korea ya kalau ini kebetulan mereknya Fenron sabi jadi jadilah pembeli yang kebijak ya pembeli yang pintar mungkin tidak semua barang juga atau semua penjual yang ada di marketplace caranya itu kotor atau sering menipu atau gimana banyak juga yang memang penjual yang udah bener-bener terpercaya dan bagus gitu tinggal kita aja menentukan barangnya mau seperti apa dan menyesuaikan dengan budget kita ya budget kita yang minimal ya mungkin aja barangnya pun jangan berharap dari apa namanya berharap lebih bagus gitu ya sesuai dengan harga yang mahal gitu tinggal jadilah smart buyer lah begitu sahabat RBM semoga review sepatu ini ala korea korea seperti itu bisa membantu Anda yang sahabat RBM yang ingin membeli lewat marketplace kalau dari si barang rata-rata sama mungkin dari tinggal jenis seperti ini jenisnya seperti ini dari pedagang banyak yang jual juga seperti ini bedanya nanti di harga biasanya ada yang lebih mahal yang lebih murah yah begitu reviewnya singkat tapi mudah-mudahan bisa membantu dalam sahabat RBM untuk menentukan membeli sepatu model seperti ini atau tidak seperti itu sampai disini dulu videonya sahabat RBM jangan lupa like comment dan share videonya jadikan RBM menjadi rekomendasi sebelum anda menentukan membeli barang di marketplace Oke sampai ketemu lagi di barang-barang yang lain dengan video-video yang lain Eh sahabat RBM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!